Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Sis Jowo Hari ini Sis Jowo akan melakukan liputan Kalau kemarin edisi Anjang Sana Liburan Video kali ini Sis Jowo akan menghadirkan kondisi kampung halaman Sis Jowo Nah ini adalah rumah kecil Sis Jowo Yang berada di Desa Sarirjo Kecamatan Bogorjo Pelura Nah ini kondisi rumahnya Rumahnya sederhana khas desa Nah ini rumahnya berada di tengah sawah Jadi ini jalan desa kemudian berada di pinggir jalan Cuma kanan kiri tidak ada tetangga hanya berjarak 100 meter dari tetangga Nah ini juga ada rumah tapi jaraknya 50 meter sampai 100 meter Nah ini kita akan meliput kondisi Kondisi Sawah Keindahan sawah di sekitar rumah Dari Sis Jowo Channel Nah ini adalah Liputan di Desa Sarirjo Nah tepatnya di depan rumah Nah ini kita akan meliput Kondisi sawah dari Orang tua Nah ini Saat ini kondisi Padinya sudah mulai menguning Nah ini adalah Kondisi sawah Nah teman-teman mungkin Saat ini sudah menghabiskan liburan Mungkin ada yang berkunjung ke rumah Sana Keluarga Saudara Sahabat Nah ini kita hadirkan Liputan yang hijau-hijau Nah ini Jadi Yang berada di depan itu adalah Pegunungan Kendeng Utara Nah itu ada desa Di sana itu ada desa Jurang Jeruk Kemudian desa Ngelengkir Nah itu berada di sebelah utara Dari Desa Sarirjo Dan Pegunungan Termasuk dalam kawasan Pegunungan Kendeng Utara Nah kita akan liput Bagaimana kondisi sawah Nah seperti ini Untuk saat ini Di Wilayah desa Sarirjo Untuk Tanaman padinya Sudah mulai menguning Nah mungkin Beberapa minggu Atau satu minggu Dua minggu Yang datang Sudah mulai panen Nah kalau yang di sebelah kiri Ini milik tetangga Namun yang di sebelah kanan Ini milik dari Bapak Ini parinya Pari mapan Nah Mungkin teman-teman yang Suka dengan Beras mapan Nah mungkin nanti bisa Pesan langsung Nah ini Kalau nanti sudah panen itu Oke kita lanjut Melewati Melewati galengan Atau pematang Nah ini Ini beberapa Juga ada yang Menanam jagung Dan juga cabai juga Nah ini juga Sepertinya Nanti Ada yang menanam cabai Kita liput Nanti tanaman cabainya Kita akan Coba lewat Galengan ini Nah Beginilah kondisinya Teman-teman Jadi Disini memang Corah hujanya Kurang bagus Sehingga Padinya mungkin Kurang begitu bagus Apalagi yang Berada di Apa ya Pinggir jalan Ya Pinggir jalan tadi Itu kurang bagus Karena memang Airnya Kalau mungkin Yang bawah ini Lumayan bagus Karena memang Kondisi Airnya Atau Ketersediaan Airnya Lumayan banyak Tapi Kalau yang tadi Dan ini juga Nah Ini yang dekat Dengan galeng Ini kan Apa Tanahnya sudah Ini Meletek Ini biasanya Kurang bagus Padinya Tapi Alhamdulillah Perlu disyukuri Sudah Apa ya Sudah Sampai Saat ini Kondisinya juga Lumayan bagus Alhamdulillah Kalau yang Sebelah Ini Sebelah Atau di depan kita Saat ini adalah Namanya Ketan ini Nah Atau pari ketan Nah Pari ketan itu Biasanya Umurnya Lebih pendek Daripada Pari biasa Nah Kita akan Lihat Nah ini Diberi Apa namanya Plastik Plastik itu Supaya nanti Kalau kena Angin Ya Kalau biasanya Ketan itu Memang Burung-burung Pipit Kemudian Burung-burung Pemakan Padi itu Suka Dengan ketan Sehingga Perlu diberikan Apa ya Kayak gitu Plastik ya Tujuannya untuk Menghalau Supaya nanti Burung-burungnya Kabur Dan tidak Jadi makan Padinya Apalagi ini adalah Padi ketan Atau apa ya Ketan lah ini Jadi Perlakuannya berbeda Seperti itu Kita akan Lihat Nah tadi saya Sudah menyampaikan Di awal ada Cabai ya Jadi bapak itu Menanam cabai juga Kita akan Lihat Tanamanya Untuk saat ini Harga cabai Juga Lumayan Kisaran 15-20 ribu Perkilau Nah itu juga Patut disyukuri Meskipun Beberapa Bulan yang lalu Sudah Sempat 40-60 ribu Nah ini Teman-teman Pemirsa semuanya Ini adalah Tanaman cabai Dari Bapak Nah ini Karena Sejauh tidak bisa Menanam ya Tidak Berprofesi Sebagai petani Dicuma Melihat saja Dan juga Ikut Memanen Nah Ikut memanen Ini tanaman Bapak Luar biasa Sekali Cabainya Nah Lebat Meskipun Pendek Pohonnya Tetapi Bisa kita lihat Teman-teman Ini penuh Dengan Buah Dan buahnya Juga bagus Nah Seperti ini Nah ini Nah mungkin Di daerah Teman-teman Juga Mengalami hal Yang sama Mungkin ada Petani cabai juga Nah ini Menurut saya Ini juga Sudah bagus Untuk cabainya Mungkin Ini kurang Apa ya Kurang hujan Saja ini Jadi ada Beberapa Yang layu Ini Karena memang Tadi saya katakan Curah Hujannya Kering Perlu Disiram lagi Curah hujannya Sangat rendah Sekali Sudah Layu Atau Alum Seperti ini Teman-teman Ini tanaman Cabai Nah ini Weden sawahnya Ini Nah dikasih helm Supaya Menyerupai Orang Ini Nah ini Kalau Nanti kena Angin Ini Kalau mungkin Apa Burung pipit Mengira ini Manusia Padahal ini adalah Orang-orangan Sawah Weden sawah Seperti itu Mungkin Saat ini Juga burung pipitnya Sudah pintar Sudah pintar Sudah tahu Kalau itu Weden sawah Nah ini Nah ini Ternyata juga Dimakan Ini Ini kan Dimakan Karena Seperti yang Saya sampaikan Tadi Burung pipit itu Kalau Dengan Ketan Pari ketan Ini Sangat suka Sekali Sehingga Kalau ada ketan Itu Suka Pasti diserang Seperti itu Nah ini adalah Kondisi Sawah Di Depan Rumah Bapak Nah seperti ini Kalau ini sudah punya Tetangga ini Kondisinya Dan hampir sama Sudah mulai menguning Mungkin satu mingguan Sudah panen Seperti itu Itu Kemudian kita lihat lagi Tanaman cabenya Jadi Tanaman cabenya Bisa Tidak Apa ya Tidak hanya Satu kali panen Saja Tapi bisa Berkali-kali Panen Nah kita juga Lihat Kalau kita Lihat dari bawah Buahnya lebat Sekali Nah seperti ini Nah begitu Teman-teman Jalan-jalan Virtualnya Tentang Sawah Ya Ini teman-teman Yang Kangen Dengan Kondisi Pedesaan Sawah Ini bisa mengubati Rasa kangennya Mungkin Teman-teman Yang berada di Perantauan Dan belum bisa pulang Nah Mungkin sedikit Video ini Bisa mengubati Rasa kangen Teman-teman Semuanya Sahabat Semuanya Tentang Kerinduan Kampung Halaman Semoga Bermanfaat Videonya Dan bisa Membantu Mengubati Rasa Rindunya Terhadap Kampung Halaman Nah ini Pemirsa Semuanya Kondisi Di Sawah Nah ini Biasanya Saya Jawa Kalau Sedang Penat Bekerja Nah Pulang Ke rumah Di desa Ini melihat Tanaman Ada Cabai Ada Padi Dan Kondisi Di desa Ini Melihat Rasanya Sudah Fresh Lagi Seperti Itu Oke Semoga Nanti Tanamannya Padinya Juga Bisa Panen Tidak Dah Lagi Dan Bisa Menghasilkan Panen Yang Melimpah Begitu Sahabat Semuanya Sejauh Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima